Hai Moms and Dads, nama saya Dr. Setia Handriastuti, spesialis anak konsultan neurologi. Bagaimana ketika anak kita memang ada keterlambatan bicara? Jadi Moms and Dads sudah ngecek nih perkembangan bicara anak normal seperti apa. Kemudian juga ternyata anak kita ada nih tanda-tanda bahayanya atau red flags keterlambatan bicara atau bahasa. Apa yang harus dilakukan ketika kita menyadari bahwa anak kita terlambat bicara, dia tidak sama kemampuan bicara bahasanya dengan anak seusianya, kemudian juga sudah mulai ada tanda bahaya, maka kita harus segera ke profesional. Profesional itu bisa dokter anak, bisa dokter syaraf anak, dokter pediatri tumbuh kembang anak, bisa juga ke psikolog anak. Di situ harus ditentukan apakah memang anak kita terlambat atau tidak. Kemudian terlambat itu penyebabnya apa? Jadi jangan lupa penyebabnya juga harus diketahui, supaya kita bisa memberikan terapi yang tepat, bisa memberikan pola pengasuhan yang tepat. Karena apa? Terlambat bicara atau speech delay itu hanyalah gejala, bukan diagnosis. Penyebab atau diagnosisnya itu bermacam-macam. Antara lain, satu, ada problem pendengaran atau tidak. Kedua, ada yang disebut sebagai maturation delay, yang biasanya terjadi pada anak laki-laki, kemudian juga ada riwayat keluarga yang terlambat juga pada anggota keluarga yang laki-laki. Ketiga, global developmental delay atau disabilitas intelektual. Ini juga akan mengalami keterlambatan bicara. Keempat adalah gangguan bicara ekspresif. Kelima, ketika anak terpapar bilingual, itu juga bisa terjadi akhirnya terlambat bicara. Dan yang terakhir adalah yang agak cukup banyak adalah Autist spectrum disorder. Jadi banyak penyebab terlambat bicara. Nah, ini harus kita tentukan penyebabnya apa. Karena nanti terapinya mungkin berbeda, prognosis atau ramalan ke depannya juga beda. Kemudian pola pengasuhannya juga mungkin juga berbeda. Jadi, kita harus deskripsi lebih lanjut. Setelah itu, baru seorang profesional atau seorang dokter bisa menentukan terapi apa yang tepat. Tentu tergantung dari usia anak dan problem masing-masing anak. Nah, terapinya tidak hanya terapi bicara, tetapi kita lihat dulu kemampuan anaknya. Pertama adalah tentu merubah pola pengasuhan. Sebagian besar, sekarang ini anak terlalu dini dipaparkan pada screen time. Bahkan dari umur 6 bulan ketika anak mulai MPAC, itu sudah dipaparkan pada TV pada saat makan. Tentu ini tidak benar. Pola pengasuhan lain yang harus diperbaiki adalah bahwa pengasuhan dengan anak balita itu harus interaktif dua arah. Jadi, harus terus-menerus memberikan lingkungan yang selalu mengajak bicara anak. Kedua, kita bisa berikan terapi sensory integrasi. Ini akan memperbaiki interaksi dua arah, memperbaiki perkembangan bahasa reseptif, dan menghilangkan perilaku-perilaku yang negatif seperti misalnya tantrum atau ada perilaku repetitif lain. Kemudian, ketiga adalah terapi bicara. Ketika anak lebih akan kita mengembangkan kemampuan bahasa ekspresifnya. Terapi lain tentu tergantung penyebabnya, usia anak, dan apa yang harus kita siapkan. Misalnya, anak sudah mau masuk sekolah, itu bisa kita tambahkan mungkin terapi okupasi atau BFR terapi. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!